hai 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 oke umpan udah jadi kita siap bertempur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua kali ini saya akan mereview umpan bahan dasar pisang ya yang pertama kita haluskan satu butir telur ayam putih sama kuningnya kita aduk sampai benar-benar halus setelah itu kita masukkan bahan dasarnya umpan ini yaitu pisang ambon satu buah ya satu buah saja cukup untuk bahan dasarnya kita parut dan haluskan pisang ambonnya setelah diparut kita haluskan pisangnya sampai benar-benar halus dan tercampur dengan telurnya pelan-pelan saja jangan terburu-buru supaya hasilnya maksimal dan umpan ini sahabat semua udah terbukti keampuhannya di segala kondisi ya bisa dicoba oleh sahabat-sahabat semua haluskan terus pisang sama telurnya aduk terus sampai benar-benar halus dan tercampur dengan rata ya sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah tercampur terus kita masukkan satu bungkus bersantan karaya satu bungkus kita gunakan santan kara satu bungkus terus kita pakai susu denko susu bubuk ya susu bubuk lenko satu bungkus kita campurkan aduk sampai benar-benar tercampur dan halus perempuan ini sangat simpel dan tidak banyak bahannya ya hanya menggunakan bahan dasar pisang ambon dan susu bubuk setelah tercampur kita tinggal masukkan perangsang abahnya ya perangsang abah yang warna kuning kita masukkan satu bungkus aduk lagi sampai rata semuanya untuk bahan lengkapnya nanti saya akan tulis di kolom deskripsi ya biar sahabat-sahabat semua tidak susah untuk mencarinya terus aduk sampai rata nah sekarang kalau sudah tercampur dengan rata kita tinggal tambahkan kroto secukupnya untuk pemakaian kroto lebih banyak lebih bagus ini saya menggunakan kroto hanya 15 ribu saja ya kalau sahabat-sahabat semua mau pakai kroto lebih banyak lebih bagus setelah itu aduk sampai tercampur setelah tercampur kita tinggal masukkan ke kantong plastik ya untuk proses perebusan atau pengukusan kali ini saya akan dikukus ya nggak tidak direbus masukkan ke kantong plastik jadikan satu kantong plastik saja ini cukup untuk mancing harian atau mancing romba gitu kan cukup satu hari apalagi kita memakai umpannya kecil-kecil ya tidak besar-besar ini cukup satu hari bahkan bisa ada sisa sampai sore ini umpan ini sahabat sudah saya buktikan saya sudah buktikan sendiri kelampuhannya umpan ini benar-benar tidak sampai kita bengong ya menunggu gitu menunggu lama kalau tidak percaya silahkan sahabat-sahabat semua buktikan kelampuhan umpan ini ini proses peracikannya udah selesai nanti tinggal proses pengukusan pengukusan dilakukan selama 15 menit dan untuk pemakaian sambel atau ikan tunanya nanti setelah proses pengukusan ya oke sahabat-sahabat semua ini kita udah dalam udah proses pengukusan bahannya kita aduk pelan-pelan untuk menghilangkan panasnya kan kita aduk pelan-pelan biar agak dingin kalau perlu sambil dikipasin kalau memang ada kipasnya sampai dikipasin aja biar cepat dinginnya nah setelah itu kita tinggal masukkan satu kaleng sambelnya ya satu kaleng saja kalau tidak mau pakai sambel sahabat-sahabat semua bisa menggunakan deho ya cukup 2 sendok aduk sambelnya sampai halus dan campurkan dengan bahan yang tadi kita lukus aduk terus sampai benar-benar tercampur antara sambel dan ratikan umpan yang kita kubus tadi sampai benar-benar tercampur dengan rata nah ini kan bahan antara sambel dan bahan yang tadi jadi ini teksturnya lembek teksturnya lembek nanti kita gunakan pengerasnya yaitu bahasa ini pakai lor penyu ya kalau sahabat-sahabat semua mau mau pakai pengeras lain silahkan yang penting tawar bisa pakai kinoi kinoi tawar yang kotak atau dengan telur penyu terus aduk rata sampai benar-benar kalis dan cocok untuk selera sampai benar-benar pas tidak lembek dan tidak keras setelah rasa cukup kita tinggal masukkan ke kantong plastik seandainya sahabat-sahabat semua bahan ini untuk pengerasnya kurang keras silahkan tambahkan lagi pengerasnya kalau menurut saya sih ini sudah cukup ya sudah cukup tidak keras dan tidak lalu lembek setelah rasa cukup kita tinggal masukkan ke kantong plastik masukkan semuanya dalam kantong plastik kegunaannya untuk mencegah cepetasi ya karena kalau saja terbuka bisa kena panas cepat kering juga dan bisa menimbulkan cepetasi umpan ini sudah selesai dan kita siap untuk bertanding siap untuk tempur di kolam pemancingan selamat mencoba semoga semoga sukses dan berhasil semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua selamat mencoba